ini hamdalahnya gembira karena kita bisa hidup bersama seperti ini dan duduk bersama seperti ini hamdalahnya diganti guys mari kita mulai satu, dua, tiga pada nyanyi pada ngikutin berarti ini orang-orang sudah hafal ini dengan lagunya ini matuh syefed akhim kami ini matuh syefed akhim kami sudah sekini saja itu hamdalahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel once official oke teman-teman dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin syekh panjigu milang selaku pimpinan pondok pesantren al-zaitun setelah kemarin viral menyanyikan salam yahudi kini pimpinan pondok pesantren tersebut mengganti hamdalah dengan lagu yahudi astagfirullahaladzim ini orang pengennya apa gitu jadi tidak diragukan lagi apa yang disampaikan apa yang diucapkan oleh ustad Abdul Somad di video kemarin guys nah seperti apa videonya kita saksikan bersama-sama rahayu ingkang pinanggi hafenu shalom alehem hafenu shalom alehem ada aja ini hamdalahnya Profesor Doktor Abdul Salam Rashidi Panjigu Milang MP UIS luar biasa gelarnya cuma gelar belum tentu membuktikan belum tentu menjamin orang itu lurus dan selamat di dunia maupun di akhirat saya ingin menyanyi tapi bersama-sama menikmati betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama ini saya akan buka mansmur zabur nyanyian dari Nabi Dawud siapa yang bisa ikuti nyanyinya begini begitu ya yang bisa ikuti ini hamdalahnya gembira karena kita bisa hidup bersama seperti ini dan duduk bersama seperti ini hamdalahnya diganti guys mari kita mulai satu dua tiga pada nyanyi pada ngikutin berarti ini orang-orang sudah hafal ini dengan lagunya sudah segini saja itu hamdalahnya itu hamdalahnya sejak kapan hamdalah itu sebuah nyanyian astagfirullahaladzim sudah sungsang ini pemikirannya yang kata orang artinya seperti ini kata orang ya bukan kata saya alangkah indahnya alangkah indahnya kita bisa duduk bersama membangun persatuan dan persahabatan nah itu itu artinya jadikan alhamdulillah yang kata orang-orang sudah hafal ini yang kata orang-orang sudah hafal ini menyamakan menyamakan menyetarakan nyanyian yahudi dengan ayat suci al-quran dan sebagainya dan sebagainya tapi izinkan saya menukil daripada mezmur atau apa namanya zabur dawud ayatnya saya lupai zabur kitab zabur itu kan kitab diturunkan kepada nabi sebelum nabi muhammad s.a.w dan kitab-kitab tersebut sudah disempurnakan oleh kitab al-quranul karim tapi kenapa malah memilih kitab-kitab selain al-quran padahal kitab al-quran sudah sempurna kitab al-quran adalah mujijat terbesar yang diberikan kepada rasulullah s.a.w oke guys itulah videonya kita sudah saksikan bersama-sama jadi semakin kesini semakin kesini panji gumilang ini semakin menampakkan siapakah dirinya sebenarnya dan semakin memperlihatkan menampakkan isi pondok pesantren al-zaitun jadi hanya luarnya saja yang bernamakan pondok pesantren akan tetapi pimpinannya berikut pondok pesantrennya sudah menyelesihi pondok pesantren pada umumnya dari video tadi saja sudah jelas sejak kapan hamdalah diganti dengan lagu yahudi yang seharusnya mukodimah atau pembukaan seseorang yang akan menyampaikan pidato yang akan menyampaikan sebuah sambutan seharusnya diawali dengan hamdalah lalu salawat setelah itu penghormatan apalagi ini apalagi ini mencatut nama sebuah pondok pesantren yang seharusnya sudah mengerti akan hal itu akan tetapi kenapa hamdalah diganti dengan lagu-lagu yahudi astagfirullahaladzim na'udzubillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan terima kasih mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diganti dengan lagu yahudi jadi kalau begitu panji gumilang ini bersyukurnya kepada siapa gitu sedangkan kita harus bersyukur itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena segala macam bentuk kenikmatan itu semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita maka oleh sebab itu kita bersyukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di dalam keterangan dijelaskan wa syukuru ala ni'matillah bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena yang mampu memberikan kenikmatan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala nah lalu apa sih tujuannya apa sih maksudnya panji gumilang ini membuat kegaduhan membuat hal-hal aneh semacam ini dari mulai sholat anjul fitri yang berjarak lalu di belakang imam ada seorang non muslim yang duduk di dalam barisan sholat lalu sekarang hamdalah diganti dengan lagu yahudi apa coba ini maksudnya apa tujuannya coba kita dengarkan langsung dari panji gumilang apa tujuannya semua ini khalif tu'orof berbuatlah yang aneh kamu dikenal nanti gini ternyata jadi ini aneh orang itu membuat hal yang aneh-aneh itu anehnya aneh yang kreatif bukan aneh yang ngawur ya memang kita diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya silahkan saja kita membuat hal-hal yang aneh tapi ingat kita itu punya undang-undang kita itu punya peraturan yaitu ad-din yaitu agama yang paling sempurna agama yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi seaneh-anehnya kita sekreatif-kreatifnya kita jangan sampai kita menyelesihi tuntunan daripada Rasulullah yaitu syari'at agama islam kalau hanya untuk viral kalau hanya untuk terkenal akan tetapi akidah menjadi korban mungkin kita di dunia kelihatannya senang akan tetapi di akhirat kita akan sengsara selama-lamanya demikian video kali ini kita ketemu lagi kita jumpa lagi di video berikutnya bagi yang belum subscribe silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati